Intro Di pasca refocusing anggaran yang ditandai dengan pemotongan APBD Kaltim sekitar 30-40%, kegiatan pembangunan di Kalimantan Timur sudah dimulai kembali. Dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPRD Kaltim, jajaran dinas PUPR mengakui sudah mulai membuka tender proyek lagi. Tender-tender proyek sempat terhenti saat Gubernur Kaltim Isranur mengumumkan agar seluruh OPD, organisasi perangkat daerah, menghentikan kegiatan sejak bulan April lalu. Penghentian aktivitas itu terkait dilakukannya refocusing atau pemotongan APBD untuk membiayai pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Memasuki bulan Juli 2020, pemerintah menempuh masa pelonggaran, ditandai dengan dimulainya lagi kegiatan pembangunan. DPRD Kaltim juga sudah melakukan rapat-rapat tatap muka, tidak video conference lagi, diantaranya dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Progres pelaksanaan APBD 2020 yang ternyata sampai saat ini masih kurang lebih sekitar 20 persen progresnya. Sehingga kita mendorong PUPR untuk segera melakukan rekonsiliasi dengan bagian tender WLP untuk segera menyelesaikan tender-tender tersebut supaya tidak terlambat. Karena kalau tender dilakukan bulan ini, maka 4 bulan kemudian atau 5 bulan kemudian sudah Desember. Nah yang kita khawatirkan adalah tidak tercampainya anggaran yang sudah disetujui, yang kemudian akan menjadi silva lagi nanti ke depannya. Nah kalau sudah menjadi silva itu kita akan... Haji Seno mengatakan targetnya bulan Juli sampai pertengahan Agustus, seluruh proyek fisik sudah dilepas kepada pemenang tender. Sehingga proyek berjalan memenuhi waktu yang ditentukan. Dari RDP tadi, pihak binang warga dan pihak adbang sudah menyetujui bahwa mereka akan melakukan rapat internal kemungkinan besok siang di PUPR untuk segera mempercepat kemajuan baik tender maupun progres pelaksanaan di lokasi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami terus melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel Youtube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmir Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.